Puji Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengadakan ibadah pembubaran panitian Natal. Puji Tuhan, seharusnya pembubaran panitian Natal berlangsung beberapa minggu yang lalu, tetapi oleh karena satu dan lain hal, Tuhan tidak izinkan, maka malam ini ibadah pembubaran panitian Natal terlaksana, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita mengadakan pembubaran panitian Natal, supaya nanti kita juga boleh mendapat kesempatan untuk memilih kembali panitian Natal yang baru, yang akan diselenggarakan tahun ini sebagai agenda-agenda tahunan yang Tuhan sudah percayakan bagi kita semua. Tuhan sudah percaya, sekaligus Tuhan sudah percayakan pengajaran pembangunan tabernakel untuk terus kita pikul sampai nanti Tuhan datang pada kali yang kedua. Puji Tuhan, dan mari sebelum kita adakan pembubaran panitian Natal, kita terlebih dahulu memperhatikan firman Tuhan dari Injil Yohanes fasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Terima kasih buat kehadiran saudara, sedang jemaat yang bukan panitia. Puji Tuhan, biarlah kiranya Tuhan membalaskan berlipat ganda, teramal lebih lewat pembukaan firman yang sebentar kita akan terima. Injil Yohanes fasal 12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga terlebih dahulu, silahkan. Demikian firman Tuhan, Yesus diurapi di Betania. Yesus diurapi di Betania, kita ini sidang jemaat GPT Betania. Kita ini gereja pantai kosa Tabernakel, jemaat Betania. Sudah dekat dengan Yerusalem. Puji Tuhan, itulah kampung. Ya, terus. 6 hari sebelum Pasca, Yesus datang ke Betania. Ya, 6 hari sebelum Pasca, Yesus datang di Betania. Terus. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Terus. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Terus. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Terus. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Puji Tuhan. 6 hari sebelum Pasca, Yesus datang ke Betania. 6 hari sebelum Pasca, Yesus datang ke Betania. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Puji Tuhan. Selanjutnya. Suasana dalam perjamuan yang terjadi. Suasana dalam perjamuan tersebut. A. Marta sibuk melayani. B. Lazarus turut makan dengan Yesus. C. Maria meminyaki kaki Yesus. C. Maria meminyaki kaki Yesus. Dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Puji Tuhan. Sehingga bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Puji Tuhan. Sedangkan Maria meminyaki kaki Yesus. Sehingga bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Puji Tuhan. Haleluya. Ini sama dengan persembahan yang berbau harum. Puji Tuhan. Pendeknya apa yang telah dikerjakan. Apa yang telah diperbuat oleh Maria ini. Merupakan persembahan yang berbau harum. Tentu menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang berbau harum adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 4 sampai dengan ayat 5. Biarlah kiranya kita senantiasa membawa korban dan persembahan yang berbau harum. Untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Termasuk ibadah pembubaran panitia natal 2019. Kiranya itu merupakan persembahan yang berbau harum. Menyenangkan hati Tuhan. Intinya dalam setiap pertemuan ibadah. Ibadah yang Tuhan percayakan. Biarlah kiranya itu menjadi korban persembahan yang berbau harum. Menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Bukan untuk menyenangkan hati manusia. Bukan untuk mencari puji-pujian yang sia-sia. Ayat 4 sampai dengan ayat 5. Ini reaksi daripada Judas Iskariot setelah Maria mempersembahkan minyak narwastu. Terus. Terus. Ya terima kasih ayat 4 sampai 5. Adapun harga dari minyak narwastu murni itu yalah 300 dinar. 300 dinar. Setara dengan upah pekerja satu tahun di Israel. Setara dengan upah pekerja satu tahun di Israel. Sebab upah bagi pekerja di Israel adalah sedinar sehari. Sedinar sehari dipotong hari-hari merah. Satu tahun itu ada 365 hari. Jadi dipotong hari-hari merah. Jadi benar. Saudaraku. Jadi ada harga minyak narwastu yang murni itu yalah 300 dinar. Setara dengan upah satu tahun. Bagi pekerjaan. Setara dengan upah pekerja setahun di Israel. Amin saudaraku. Karena upah bagi pekerja di Israel adalah sedinar sehari. Sedinar sehari. Satu tahun ada 365 hari. Dipotong hari-hari merah. Amin saudaraku. Dipotong hari-hari merah. Jadi apa yang telah dipersembahkan oleh Maria ini. Adalah suatu persembahan yang sangat besar. Dan bermakna tinggi. Dan bermakna tinggi. Puji Tuhan. Pada tanggal 27-28 Desember 2019. Selama dua hari kita telah oleh karena kemuran Tuhan. Kita telah mengadakan perjamuan. Kita telah mengadakan perjamuan. Kita menjamu Tuhan. Dengan lain kata. Kita telah mengadakan kebaktian Natal persekutuan. Lewat kebaktian Natal persekutuan. Pengajaran pembangunan tabernakel. Dengan biaya yang tidak sedikit. Tetapi di dalam hal ini. Kita tidak merasa rugi. Puji Tuhan. Karena apa yang telah kita kerjakan ini. Apa yang telah kita persembahkan ini. Tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi itu bukan merupakan pemberosan. Itu bertujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi pada waktu Maria mempersembahkan minyak narwastu. Murni itu. Yunus Iskariot berkata. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual. 300 diner. Dan uangnya diberi kepada orang-orang miskin. Dalam hal ini. Bagi Yunus. Itu merupakan pemberosan. Itu merupakan pemberosan. Dan tidak efisien. Di dalam hal mempergunakan. Seolah-olah tidak efisien. Di dalam hal mempergunakan. Dana. Atau uang yang ada. Kira-kira begitu. Amin suratku. Puji Tuhan. Tetapi mari kita melihat ayat 6. Ayat 4 dan 5. Itu merupakan reaksi daripada Yunus Iskariot. Setelah Maria mempersembahkan minyak narwastu yang mahal. Murni. Yang mahal harganya. 300 dinar. Setara dengan upah satu tahun. Upah satu tahun. Puji Tuhan. Ayat 6. Hal itu dikatakannya. Bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Puji Tuhan. Ketika dia mengatakan itu merupakan pemberosan. Sebetulnya. Bukan pemberosan. Melainkan ia sedang memperhatikan. Ayat 6. Mulangi lagi. Hal itu dikatakannya. Bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Dia mengatakan itu sebetulnya bukan karena dia memperhatikan nasib orang miskin. Terus. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Dia adalah seorang pencuri. Puji Tuhan. Dia mengatakan hal itu pada ayat 4 dan 5. Bukan karena dia memperhatikan nasib orang miskin. Tetapi karena dia seorang pencuri. Puji Tuhan. Jangan kita mencuri miliknya Tuhan. Yaitu sepersepuluh. Jangan lagi kita mencuri miliknya orang lain. Baik lahir maupun batin. Apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Puji Tuhan terus. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dan ternyata Judas ini seringkali mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Sebab Judas ini adalah bendahara. Dipilih oleh Yesus menjadi bendahara. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amen. Amen. Ya. Sekarang kita lihat dulu Ibrani. Kita baca dulu Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Janganlah kamu melayani pelayan pelayan Tuhan. Jangan menjadi hamba uang terus. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Terus. Karena Allah telah berfirman. Ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ya. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan kita menjadi. Jangan. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Berarti seorang pelayan Tuhan adalah hamba Tuhan. Bukanlah hamba uang. Amen. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Artinya seorang pelayan Tuhan adalah hamba Tuhan. Bukanlah hamba uang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Oleh sebab itu. Seorang hamba Tuhan. Harus belajar untuk mencukupkan diri. Dengan apa yang ada. Harus belajar mencukupkan diri. Dari apa yang ada. Puji Tuhan. Mencukupkan diri. Jangan sampai keuangan tidak seberapa. Tetapi hidup mewah. Itu tidak benar. Jadi seorang hamba Tuhan belajar untuk mencukupkan diri. Dengan apa yang ada. Pendeknya jikalau seorang hamba Tuhan. Datang dalam tabisan yang benar. Dalam tabisan yang suci. Maka ia pasti mencukupkan dirinya. Dengan apa yang ada padanya. Dengan lain kata. Ia tidak akan menjadi hamba uang. Apalagi cinta akan. Uang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang kita akan menyelidiki surat tabisan. Haleluya. Sekali lagi saya tandaskan. Suratku. Jikalau seorang hamba Tuhan datang dalam tabisan yang benar. Datang dalam tabisan yang suci. Maka ia akan mencukupkan dirinya dengan apa yang ada. Padanya. Dengan lain kata. Ia akan menjadi hamba uang. Dengan lain kata. Ia tidak akan menjadi hamba uang. Apalagi cinta akan uang. Maka sekarang kita akan menyelidiki surat tabisan. Dalam 1 Timotius 3. Dalam 1 Timotius 3. Puji Tuhan. Seorang hamba Tuhan. Pelayan Tuhan. Terlebih dahulu ditahbiskan oleh Tuhan. Jadi di dalam melayani Tuhan. Harus berada dalam tabisan yang benar. Harus berada dalam tabisan yang suci. Supaya sesuatu yang tidak baik itu. Tidak terlihat. Tidak melekat di dalam diri kita masing-masing. Amen. Puji Tuhan. Mari kita selidiki surat tabisan. 1 Timotius 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Boleh. Langsung saja ayat 1-3. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat. Menginginkan pekerjaan yang indah. Puji Tuhan itu pekerjaan yang indah. Melayani itu pekerjaan yang indah loh Suraya. Melayani itu pekerjaan yang indah. Amen. Puji Tuhan. Loh kok susah aminnya. Kenapa? Melayani itu pekerjaan yang indah. Amen. Puji Tuhan. Kalau rendah hati juga pasti hidupnya indah. Amen. Tidak stres. Tidak bingung melihat keberhasilan orang lain. Puji Tuhan. Ulangi baca. Ayat 1. Benarlah perkataan ini. Ya. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat. Ya. Menginginkan pekerjaan yang indah. Ya. Terus. Karena itu penilik jemaat. Teruslah seorang yang tak bercacat. Ya. Suami dari satu istri. Terus. Dapat menahan diri. Tiga. Bijaksana. Empat. Sopan. Lima. Suka memberi tumpangan. Enam. Cakap mengajar orang. Tujuh. Bukan peminung. Elapan. Bukan pemarah. Sembilan. Melainkan peramah. Ya. Pendamai. Pendamai. Bukan hamba uang. Terus. Seorang kepala keluarga yang baik. Ya. Disegani. Ya. Dan dihormati oleh anak-anaknya. Puji Tuhan. Syarat. Syarat bagi penilik jemaat. Satu. Tidak bercacat. Dua. Suami dari satu istri. Tiga. Dapat menahan diri. Empat. Bijaksana. Lima. Sopan. Enam. Memberi. Suka memberi tumpangan. Tujuh. Cakap mengajar. Cakap mengajar sidang jemaat. Bantu doa ya. Bantu doa ya. Puji Tuhan. Supaya itu nyata. Kemudian yang keberapa? Lapan. Bukan peminum. Sembilan. Bukan pemarah. Melainkan peramah. Sepuluh. Pendamai. Sebelas. Bukan hamba uang. Tiga belas. Dua belas. Seorang kepala keluarga yang baik. Tiga belas. Disegani. Empat belas. Dihormati oleh anak-anaknya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara. Syarat untuk menjadi penilik jemaat. Atau syarat untuk melayani Tuhan. Selain pendamai. Dengan lain kata. Senantiasa membawa berita pendamaian. Juga bukan hamba uang. Juga bukan hamba uang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Jadi pelayan Tuhan adalah hamba Tuhan. Bukan hamba uang. Dan itu salah satu syarat. Untuk melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Satu Timotius enam ayat enam sampai tujuh. Satu Timotius enam ayat enam sampai tujuh. Satu Timotius enam ayat enam sampai tujuh. Silahkan. Demikian firman Tuhan. Ya. Mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ya ini bersilat kida. Orang kalau cinta uang pasti suka bersilat lidah. Sama seperti Judas tadi. Ketika Maria mempersembahkan minyak narwastu yang murni dan mahal harganya. Reaksi daripada Judas berkata mengapa minyak yang harganya tiga ratus dinar ini tidak diberikan kepada orang yang miskin. Tapi sebetulnya dia mengatakan itu karena dia adalah pelayan Tuhan yang cinta akan uang. Dia hamba uang. Haleluya. Puji Tuhan. Itu orang yang cinta uang. Hamba Tuhan kalau cinta uang suka bersilat lidah. Pandai berbicara soal uang. Puji Tuhan. Perhatikan itu baik-baik. Perhatikan itu baik-baik. Jadi jangan sembarangan menerima hamba Tuhan. Itu sebabnya saya juga tidak sembarangan memberi kesempatan untuk berbicara di sini. Untuk saudara. Karena sedikit lagi mengkamiri seluruh adonan ini. Banyak pengalaman di situ tidak ada kesempatan untuk menceritakannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya saudara juga. Kalau ada kunjungan hamba Tuhan di rumah saudara hati-hati dalam berbicara. Hati-hati dalam menyikapi seorang hamba Tuhan. Karena kalau hamba Tuhan cinta uang pasti pandai bersilat lidah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Satu Timotius 6 ayat 6-7. Perhatikan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup. Memberi keuntungan besar. Ya terus. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Terus. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa ke luar. Puji Tuhan. Ibadah kalau disertai rasa cukup. Memberi keuntungan besar. Amin saudara ku. Kemudian ayat 7-8. Saudara ku perlu untuk diketahui. Kita tidak membawa sesuatu. Tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini. Dan kita juga tidak dapat membawa apa-apa. Kita juga tidak dapat membawa apa-apa keluar dari dunia ini. Kita datang dengan tidak membawa apa-apa. Juga nanti kembali kepada sangkalik. Dengan tidak membawa apa-apa. Strip pertama. Strip yang kedua. Asal ada makanan dan pakaian. Cukuplah. Tadi ayat 6 sampai dengan ayat 8 ya. Puji Tuhan. Ibadah. Pelayanan. Kalau disertai rasa cukup. Memberi keuntungan besar. Oleh sebab itu. Perlu untuk diketahui. Dua hal. Satu. Kita datak. Kita lahir ke dunia ini. Tidak membawa apa-apa. Juga kembali ke sangkali. Tidak membawa apa-apa. Dua. Asal ada makanan dan pakaian. Cukuplah. Amin. Itu yang terpenting. Kiranya dapat dipahami. Dengan baik. Lalu. Ayat yang ke sepuluh. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Iya. Terus. Sebab oleh memburu uanglah. Beberapa orang telah menyimpang dari imam. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Puji Tuhan. Akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Berarti kejahatan apapun akan lalu atau berlalu dari seorang hamba Tuhan. Jika ia tidak menjadi hamba uang. Jika ia tidak cinta akan uang. Amin suruhku. Dosa kejahatan akan menyingkir dari seorang hamba Tuhan. Kalau dia tidak cinta uang. Kalau dia melayani. Kalau dia bukan hamba uang. Dosa akan menyingkir dari dia. Kejahatan akan berlalu dari dia. Kalau dia benar-benar bukan hamba uang. Itu sudah pasti. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian dampak negatif cinta akan uang. A. Menyimpang dari iman. B. Menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dampak negatif cinta akan uang. A. Menyimpang dari iman. B. Menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, menyimpang dari iman artinya menyimpang dari kebenaran. Menyimpang dari kebenaran iman Kebenaran oleh darah salib Puji Tuhan Menyimpang dari iman artinya menyimpang dari kebenaran Oleh darah salib Puji Tuhan Itu kebenaran iman Kebenaran iman itu kebenaran oleh darah salib Kebenaran oleh darah salib Sedangkan kebenaran karena hukum Taurat Pasti dia mengandalkan kekuatannya Puji Tuhan Sehingga Kalau dia melayani Menurut hukum Taurat Senantiasa dia Mengandalkan kekuatannya Mengandalkan kemampuannya Mengandalkan kepintarannya Mengandalkan ijazahnya Dan dia selalu berdali dengan hal-hal itu semua Dapat dipahami suratku Sehingga Tidak sedikit hamba Tuhan Dalam kekurangan Langsung Seharusnya kalau dalam Langsung mengandalkan kekuatannya Langsung mengandalkan pemikirannya Langsung mengandalkan logikanya Kalau di dalam Kesusahan dalam penderitaan Lanjutkan sampai kepada pengalaman kematian Supaya pada hari ketiga Nyata kebangkitan Tetapi kalau kebenaran Karena hukum Taurat Dalam keadaan susah Suka berdali Dapat dipahami suratku Puji Tuhan Mengapa? Karena dia sudah menyimpang dari iman Kebenaran iman itu Dibenarkan oleh darah salib Dan itu kasih karunia Amin suratku Kebenaran iman itu Kasih karunia Karena dibenarkan oleh darah salib Kebenaran iman itu Hidup dalam kemurahan Tidak suka berdali Tidak suka mencari Tidak suka mengandalkan Mencari alasan untuk Membenarkan kebenaran diri sendiri Kiranya dapat dipahami dengan baik Kemudian menyiksa dirinya Dengan berbagai-bagai duka Kemudian menyiksa dirinya Dengan berbagai-bagai duka Puji Tuhan Memang hanya karena Uang banyak orang menyiksa dirinya Bahkan melakukan hal-hal yang tidak wajar Bahkan melakukan hal-hal yang tidak wajar Sama dengan menyiksa dirinya Puji Tuhan Bukti-bukti menyiksa dirinya Bukti bahwa Judas menyiksa dirinya Satu Judas menegor Menegor atau menyindir Bahkan mengajari Yesus Karena Maria telah Mempersembahkan minyak narwastu Yang murni Dan yang mahal Judas menegor Menyindir Bahkan mengajari Yesus Karena Maria mempersembahkan minyak narwastu Yang mahal Puji Tuhan Itu dalam Injil Yohanes 12 ayat 5 Amin Puji Tuhan Sama dengan menunjukkan kebodohan Sama dengan Mempermalukan diri sendiri Puji Tuhan Dua Menghianati Yesus Bukti-bukti bahwa Judas menyiksa dirinya Tadi cinta akan wang itu Selain menyimpang dariman Menyiksa dirinya Bukti-bukti Judas menyiksa dirinya Satu Judas menegor Menyindir Bahkan mengajari Yesus Dua Menghianati Yesus Hal ini kita baca Injil Matius 26 Injil Matius 26 Injil Matius 26 Ayat 14-16 Injil Matius 26 Ayat 14-16 Silahkan Demikian kerman Tuhan Judas menghianati Yesus Kemudian pergilah seorang Dari kedua belas murid itu Yang bernama Judas Iskariot Kepada imam-imam kepala Terus Ia berkata Apa yang hendak kamu berikan Kepadaku Supaya aku menyerahkan dia Kepada kamu Mereka membayar 30 uang perak Kepadanya Terus Dan mulai saat itu Ia mencari kesempatan yang baik Untuk menyerahkan Yesus Puji Tuhan Singkatnya Judas menjual Yesus Dengan harga 30 keping emas 3 keping uang perak Judas menjual Yesus Seharga 30 keping uang perak Puji Tuhan Haleluya Suratku Kita lihat Saat Judas mengkhianati Yesus Satu Injil Lukas 22 Ayat 3 Atau A Injil Lukas 22 Ayat 3 Tadi dua Mengkhianati Yesus Sebab Judas menjual Yesus Dengan harga 30 keping uang perak Saat mengkhianati Yesus A Lukas 22 Ayat 3 Hal-hal yang terjadi Pada saat Judas Mengkhianati Yesus A Injil Lukas 22 Ayat Ayat 3 Injil Lukas 22 Ayat 3 Silahkan Judas mengkhianati Yesus Ya Yang bernama Iskariot Terus Seorang dari ke-12 Mujud itu Judas Iskariot Kerasukan Setan Itu sama dengan Menyiksa diri Dalam berbagai duka Kemudian B Injil Matius 26 Ayat 47 Ya Puji Tuhan Orang yang suka Mengkhianat Ujung-ujungnya Akan kerasukan Setan Hati-hati Puji Tuhan Matius 26 Injil Matius 26 Ayat 47 Puji Tuhan Demikian Jerman Tuhan Ya Yesus ditangkap Yesus ditangkap Terus Waktu Yesus masih berbicara Datanglah Judas Salah seorang dari ke-12 Murid itu Ya Dan bersama-sama dia Serombongan besar orang yang membawa pedang Dan pentung Disuruh oleh imam-imam kepala Dan tua-tua bangsa Yahudi Sampai ayat 50 Orang yang menyerahkan dia Telah memberitahukan tanda ini Kepada mereka Terus Orang yang akan kucium Itulah dia Ya Langkaplah dia Terus Dan segera ia maju mendapatkan Yesus Dan berkata Ya Salam Rabi Terus Lalu mencium dia Terus Tetapi Yesus berkata kepadanya Ya Hai teman Untuk itukah engkau datang Untuk itukah engkau datang Untuk menyerahkan aku Kepada mereka Terus Maka majulah mereka Memegang Yesus Dan menangkapnya Puji Tuhan Judas Membawa orang Untuk menangkap Yesus Dengan pedang Dan pentung Ya Sama dengan berpihak Kepada imam-imam kepala Dan tua-tua orang Yahudi Kalau kita melayani Tuhan Harus Sama Harus menjadi Harus menjadi Lewi Harus memiliki roh Lewi Berpihak kepada Tuhan Amen Harus memiliki roh Lewi Berpihak kepada Tuhan Haleluya Akhirnya dapat dipahami Dengan baik Kemudian C Judas mencium Yesus Dengan kepalsuan C Judas mencium Yesus Dengan kepalsuan D Judas memberi salam Dengan palsu Memberi salam yang palsu Puji Tuhan Inilah suasana Pada saat seseorang Menghianati Tuhan Haleluya Puji Tuhan Dapat dipahami Surah Tadi A Kerasukan setan B Berpihak kepada Tidak berpihak kepada Tuhan C Mencium Yesus dengan kepalsuan D Memberi salam Kepada Yesus Dengan palsu Salam yang palsu Puji Tuhan Saya mau ingatkan Sekali lagi Kepada saudara Belajar Untuk Menjadi Kehidupan Yang tulus Tampil apa adanya Jujur Luar dalam Sama Jangan terlihat Baik Perkataannya Seperti lemah lembut Tapi hatinya Jahat Penuh dengan Terk-terikan Tidak memancarkan Cahaya kemuliaan Kiranya dapat Dipahami dengan baik 3 Matius 27 Ayat 3-5 Matius 27 Ayat 3-5 Demikian firman Tuhan Ya Pada waktu Judas Yang menyerahkan dia Yang menyerahkan dia Terus Melihat Bahwa Yesus telah dijatuhi Hukuman mati Terus Menyesalah ia Terus Lalu ia mengembalikan uang Yang 30 perak itu Ya terus Pada imam-imam kepala Dan tua-tua Terus Dan berkata Aku telah berdosa Ya Menyerahkan darah Orang yang tak bersalah Terus Tetapi jawab mereka Tetapi jawab mereka Terus Apa urusan kami dengan itu Itu urusanku sendiri Terus Maka ia pun melemparkan Uang perak itu Kedalam baik suci Terus Lalu pergi dari situ Dan menggantung diri Judas pada akhirnya Menggantungkan diri Dengan lain kata Bunuh diri Suraku Tetapi sebelum Judas bunuh diri Dia menyesal Melihat Ketika Yesus Disalibkan Penyesalan Selalu terlambat Penyesalan Selalu terlambat Ini harus diperhatikan Dengan Sungguh-sungguh Sebelum hal ini Terjadi Lebih baik Hari ini Kita menyesal Amin suraku Puji Tuhan Haleluya Jadi benar Selain Menyimpang dari iman Orang yang cinta Akan uang Selain menyimpang dari iman Menyiksa diri Dalam berbagai-bagai duka Sehingga Orang Seorang hamba Tuhan Kalau dia cinta uang Pandai sekali Bersilat lidah Pandai memutar Balik fakta Kiranya dapat Dipahami dengan baik Persis seperti Judas Ketika Maria Mempersembahkan Minyak narwastu Dengan harga 300 dinar Dia berkata Mengapa Tidak diberikan Kepada Orang miskin Nilai 300 dinar Kenapa Tidak dibagi-bagikan Kepada orang miskin Seolah-olah Dia memperhatikan Orang miskin Padahal Sebetulnya Dia cinta uang Hamba uang Karena dia sering Mencuri uang Dari Kas yang dia pegang Sendiri Bendahara Jujur ya Amin Bendahara Jujur Biarlah hati ini Menjadi rumah Perbendaharaan Firman Tuhan Kiranya dapat dipahami Dengan baik Puji Tuhan Sekarang Setelah kita melihat Akhir hidup dari Judas Cinta akan uang Hati-hati Roh remtenir Akhirnya menyiksa diri Dalam berbagai duka Sampai bunuh diri Tidak masuk surga Puji Tuhan Singkatnya Judas Menyiksa dirinya Untuk selama-lamanya Di dalam api neraka Amin Sekarang kita akan Memperhatikan Maria Kita kembali Memperhatikan Maria Injil Yohanes Fasal 12 Injil Yohanes Fasal 12 Ayat yang ketiga Injil Yohanes Fasal 12 Ayat yang ketiga Terus Maka Maria Mengambil setengah kati Minyak narwastu Murni Terus Mahal harganya Terus Meminyaki kaki Yesus Dan menyekanya Dengan rambutnya Meminyaki kaki Yesus Dan menyekanya Dengan rambutnya Terus Puji Tuhan Setelah mempersembahkan Minyak narwastu Atau setelah Meminyaki kaki Yesus Selanjutnya Maria Menyekanya Dengan rambutnya Setelah mempersembahkan Minyak narwastu Selanjutnya Maria Menyekanya Dengan rambutnya Menyeka dengan rambut Sama Menyeka dengan rambut Sama dengan Dilap Atau disapu Atau dibersihkan Dengan rambutnya Puji Tuhan Bukan dengan Menggunakan kain Kiranya dapat dipahami Setelah mempersembahkan Minyak narwastu Selanjutnya Maria Menyekanya Dengan rambutnya Bukan dengan kain Berarti Dilap Disapu Dibersihkan Dengan rambutnya Puji Tuhan Arti rohaninya Untuk kita sekarang adalah Segala kemuliaan Hanya bagi dia Amen Segala kemuliaan Hanya bagi dia Puji Tuhan Haleluya Kiranya dapat dipahami Dengan baik Jadi setelah Mempersembahkan Minyak narwastu yang mahal Dia tidak Menyeka dengan kain Tetapi Menyekanya dengan rambutnya Biarlah segala Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Saja Kiranya dapat dipahami Dengan baik Wahyu 4 Ayat 9 sampai 11 Wahyu 4 Ayat 9 sampai dengan Ayat 11 Wahyu 4 Wahyu 4 Ayat 9 sampai dengan Ayat 11 Silahkan Demikian kerman Tuhan Ya Ke 24 tua tua Dan ke 4 binatang Lihat 4 makhluk Dan 24 tua tua Terus Dan setiap kali Makhluk-makhluk itu Mempersembahkan Puji-pujian Dan hormat Dan ucapan syukur Kepada dia Yang duduk di atas Tahta itu Kepada anak domba Terus Dan yang hidup Sampai selama-lamanya Ya Maka tersyukurlah Ke 24 tua tua itu Ya Di hadapan dia Yang duduk di atas Tahta itu 24 tua tua Menyembah Terus 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 Ya Tuhan dan Allah kami Ya Engkau layak menerima Puji-pujian Terus Dan hormat Dan puasa Ya Sebab engkau telah Menciptakan segala sesuatu Dan oleh kandak-kandakmu Semuanya itu ada Dan diciptakan Puji Tuhan Haleluya Setiap kali 4 makhluk Setiap kali 4 makhluk Mempersembahkan Antara lain Puji-pujian Hormat Ucapan syukur Kepada anak domba Di lain kesempatan Di kesempatan yang lain 24 tua tua Sujud menyembah Sujud menyembah dia Kemudian Melemparkan makotanya Di hadapan Tata itu Dalam kesempatan yang lain 24 tua tua Sujud menyembah Dan melemparkan makota mereka Di hadapan Tata anak domba Sambil berkata Engkau layak menerima Puji-pujian Dan hormat Dan kuasa Puji Tuhan Haleluya Sambil berkata Engkau layak menerima Puji-pujian Layak menerima Hormat Layak menerima Kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Puji Tuhan Itu loh saudara Jadi pada saat Empat makhluk Mempersembahkan Antara lain puji-pujian Mempersembahkan Hormat Mempersembahkan Ucapan syukur Kepada anak domba Dalam kesempatan yang lain 24 tua tua Sujud menyembah Selain sujud menyembah Melemparkan makota mereka Di hadapan Tata anak domba Apa artinya Segala kemuliaan Hanya bagi dia Puji Tuhan Jangan mencuri kemuliaan Tuhan Di tengah-tengah kita Beribadah Melayani Kepada Tuhan Biar kita belajar Seperti Empat makhluk Dan 24 tua-tua Puji Tuhan Kiranya dapat dipahami Dengan baik Lanjut Markus 14 Ayat 3 Markus 14 Ayat 3 Markus 14 Ayat yang ketiga Baca Demikian kerman Tuhan Yesus diurapi Ketika Yesus berada Di Betania Di rumah Simon Sikusta Rupanya Peristiwa itu Terjadi di rumah Simon Sikusta Dia orang Farisi Puji Tuhan Dia orang Farisi Dia pemungut Dia orang Farisi Tapi penyakit Sikusta Rupanya peristiwa itu Ada Di rumahnya Simon Sikusta Berarti Yang menjamu Yesus makan Adalah Simon Sikusta Puji Tuhan Ulangi dulu Baca ayat ketiga Ketika Yesus berada Di Betania Di rumah Simon Sikusta Di rumah Simon Sikusta Orang Farisi itu Terus Dan sedang duduk makan Terus Datanglah seorang perempuan Bawa suatu Buli-buli Pualam Yang isi Minyak narwatu Murni Minyak narwastu Berisi Minyak narwastu Murni Yang mahal Harganya Terus Setelah dipecahkannya Leher buli-buli itu Dicurahkannya Minyak itu Ke atas Kepala Yesus Puji Tuhan Jadi Sudara Jamuan makan Untuk Tuhan Diadakan oleh Simon Sikusta Dia adalah Orang Farisi Disitulah Maria Mempersembahkan Minyak narwastu Itu kepada Tuhan Jadi peristiwa yang Peristiwa mempersembahkan Minyak narwastu Itu di rumahnya Simon Sikusta Orang Farisi Puji Tuhan Maka Lebih jauh kita melihat Peristiwa itu Dalam Injil Lukas Pasal yang ke-7 Kita melihat Lebih jauh melihat Peristiwa itu Di dalam Injil Lukas Pasal yang ke-7 Puji Tuhan Baca Injil Lukas 7 Ayat 36-38 Demikian German Tuhan Yesus diurapi oleh Perempuan berdosa Yesus diurapi oleh Perempuan berdosa Terus Seorang Farisi Mengundang Yesus Untuk datang makan Di rumahnya Yesus datang ke rumah Orang Farisi itu Lalu duduk makan Terus Di kota itu ada Seorang perempuan Yang terkenal Sebagai seorang Berdosa Terkenal Sebagai orang yang Berdosa Banyak orang berdosa Tapi belum tentu Terkenal Berarti perempuan ini Benar-benar dosanya Luar biasa Terus Ketika perempuan itu Mendengar Bahwa Yesus sedang Makan di rumah Orang Farisi itu Terus Datanglah ia Membawa sebuah Buli-buli puala Berisi minyak wangi Terus Sambil menangis Ia pergi berdiri Di belakang Yesus Sambil menangis Sambil menyesali Kesalahannya Itu yang benar Terus Ia pergi berdiri Di belakang Yesus Dekat kakinya Terus Lalu membasahi kakinya Itu Terus Terus Dan menyekanya Dengan rambutnya Kemudian ia mencium Kakinya Dan meminyatinya Dengan minyak wangi itu Puji Tuhan Haleluya Mari kita lihat Sambil menangis Maria Bertindak Strip pertama Membasahi kaki Yesus Dengan air matanya Dan menyekanya Dengan rambutnya Strip yang kedua Mencium kaki Yesus Strip yang ketiga Meminyaki kaki Yesus Dan dia melakukan Dan tiga hal ini Dan tiga hal ini Sambil menangis Sambil menyesali Dosa Dan kejahatannya Yang banyak itu Sebab dia terkenal Sebagai perempuan Yang berbuat dosa Sebetulnya Banyak orang berbuat dosa Tapi belum tentu terkenal Berarti Kalau dia terkenal Karena dosa Berarti dosa itu Betul-betul Luar biasa Puji Tuhan Tetapi Dia melakukan Tindakan-tindakan itu Semuanya ada Di kaki salib Tuhan Biasanya orang Melakukan sesuatu Perkara Di tengah ibadah Dan pelayanan Untuk dilihat Oleh orang lain Kebiasaan begitu Tetapi Maria ini Tidak Justru Suara ku Dia mengadakan Semua apa yang terjadi itu Di kaki salib Tuhan Betul-betul Dia melakukan itu Dengan segala Kerendahan Hatinya Mari kita Dengar firman Dengan segala Rendah hati Beribadah Dengan rendah hati Melayani Tuhan Dengan rendah hati Kalau kita Melakukan Semua kegiatan Dengan rendah hati Sama dengan Berada Di kaki Salib Kristus Saat di kaki Di kaki salib Kristus Di bawah kaki salib Tuhan Puji Tuhan Ingat itu Jangan lupa Seringkali saya lihat Dalam kesempatan Melayani Seringkali lupa-lupa Diberi kesempatan Lupa Langsung merasa Bermega Dan lain sebagainya Tapi ingatlah Kalau kita Kalau kita Beribadah Beribadah Dan melayani Dengan rendah hati Sama dengan Berada di bawah Kaki salib Tuhan Kiranya dapat Dipahami dengan baik Ayat 39 Sementara Kejadian itu Sementara Semua peristiwa itu Terjadi di kaki salib Tuhan Lihat reaksi Daripada Simon Sikusta Simon Orang Farisi Yang mengundang Yesus makan Di rumahnya Ayat 39 Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat Hal itu Ia berkata Dalam hatinya Jika ia ini Nabi Tentu ia tahu Siapakah Dan orang apakah Perempuan yang Menjamahnya ini Tentu ia tahu Bahwa perempuan itu Adalah seorang Berdosa Puji Tuhan Melihat Hal itu Simon Sikusta Berkata Di dalam hatinya Jika ia ini Nabi Tentu ia tahu Siapakah Dan orang apakah Perempuan yang Menjamahnya ini Tentu ia tahu Bahwa perempuan itu Adalah seorang Berdosa Haleluya Surahku Penghakiman Dari Simon Sikusta Di dalam hatinya Menunjukkan Bahwa Ia merasa Diri lebih baik Lebih benar Lebih suci Lebih layak Daripada Maria Perempuan yang Terkenal Berbuat dosa itu Puji Tuhan Kiranya dapat Dipahami dengan Baik Amin Surahku Inilah reaksi Daripada Simon Sikusta Yang disebut juga Simon orang Farisi Puji Tuhan Sikusta itu Itu adalah Penyakit Ciri-cirinya Putih Seluruh tubuh ini Putih Tapi penyakit Itu sama dengan Kebenaran diri sendiri Kebenaran Diri sendiri Itu penyakit Kemudian Kemudian Orang Farisi Menunjukkan Bahwa Dia ini Kamir dengan Ragi Farisi Mengesampingkan Firman Tuhan Demi adat Istiadat Orang Yahudi Orang semacam ini Seringkali Merasa Lebih baik Lebih benar Lebih suci Lebih layak Dari orang lain Kiranya dapat Dipahami Dengan Baik Ayat 40 Sampai dengan Ayat 42 Lalu Yesus berkata Kepadanya Simon Ada yang Mendaku katakan Kepadamu Saat Simon Katakanlah guru Ada dua orang Yang berhutang Kepada seorang Pelepas uang Yang seorang Berhutang 500 Dinar 500 Dinar Hutangnya Yang seorang 500 Dinar Terus Yang lain 50 42 Karena mereka Tidak sanggup Membayar Maka ia Menghapuskan Hutang Kedua orang itu Terus Siapakah Di antara mereka Yang akan terlebih Mengasihi dia Puji Tuhan Karena Simon si Kusta ini Merasa diri Lebih suci Akhirnya Yesus memberi Contoh kepada Simon Melihat reaksi Simon si Kusta ini Akhirnya Yesus memberi Contoh Atau Perumpamaan Kepada Simon Tentang Dua orang Yang berhutang Kepada Si pelepas uang Tentang Dua orang Yang berhutang Kepada si pelepas uang Yang seorang Berhutang 500 Dinar Kemudian Yang lain Yang kedua Berhutang 50 Dinar Tetapi Kedua-duanya Rupanya Tidak dapat Melunaskan Hutangnya Kepada Si pelepas uang Tidak dapat Melunaskan Hutangnya Puji Tuhan Haleluya Dari contoh ini Selanjutnya Yesus bertanya Kepada Simon si Kusta Siapakah Di antara mereka Yang terlebih Mengasihi Si pelepas uang Selanjutnya Mari kita lihat Ayat 43 Jawab Simon Aku kira dia Yang paling banyak Dihapuskan hutangnya Dia tahu Jawab Simon Aku kira dia Yang paling banyak Dihapuskan hutangnya Simon si Kusta Simon orang Verisi Ini tahu Yang benar Tahu yang suci Tahu yang mulia Banyak orang Kristen Sama seperti Simon si Kusta Tahu yang benar Tahu yang mulia Tahu yang suci Tapi tidak mau Lakukannya Siti betul-betul Dia ini Orang Faris ini Ahli Taurat Betul-betul Dia penyakit Kusta Hidup dalam Kebenaran diri sendiri Benar tapi Kebenaran diri sendiri Itu Kusta Itu penyakit Kiranya dapat Dipahami dengan baik Lalu Ayat 44 Sampai dengan Ayat 46 Sebab itu Setelah mendengar Jawapan itu Kata Yesus Kepadanya Betul Pendapatmu itu Dibenarkan Ayat 44 Sampai 46 Dan sambil berpaling Ia berkata kepada Perempuan itu Ia berkata kepada Simon Engkau lihat Perempuan ini Aku masuk ke rumahmu Namun engkau tidak Memberikan aku air Untuk membasu kakiku Tetapi dia Membasahi kakiku Dengan air mata Dan menyekanya Dengan rambutnya Satu Dua Engkau tidak mencium aku Tetapi sejak aku masuk Ia tidak Dan henti-hentinya Mencium kakiku Tiga Engkau tidak meminyaki Kepalaku dengan minyak Tetapi dia meminyaki Kakiku dengan Minyak wangi Puji Tuhan Berangkat dari Jawaban Berangkat dari Jawaban Simon Sikusta Itulah Yesus berkata Berangkat dari Jawaban Simon Sikusta Itulah Yesus berkata Tiga hal Satu Aku masuk ke rumahmu Namun Engkau tidak Memberikan aku air Untuk membasu kakiku Sebaliknya Perempuan itu Membasai kaki Yesus Dengan air mata Dan menyekanya Dengan rambutnya Dua Simon Simon Orang Farisi Simon Sikusta Atau Simon Orang Farisi Tidak mencium Tidak mencium Yesus Sejak Yesus Masuk Tidak mencium Yesus Tetapi Sejak Yesus Masuk ke rumah Simon Sikusta Tidak ada Henti-hentinya Mencium Kaki Perempuan itu Mencium Kaki Yesus Dengan Tidak ada henti-hentinya Yang kedua Simon Sikusta Tidak mencium Yesus Tetapi Sebaliknya Perempuan yang Berbuat dosa itu Mencium Tidak henti-hentinya Mencium Kaki Yesus Yang ketiga Simon Sikusta Tidak meminyaki Kepala Yesus Tetapi Perempuan itu Meminyaki Kaki Yesus Dengan Minyak Wangi Puji Tuhan Jadi Tindakan Daripada Perempuan Tindakan dari Perempuan yang Terkenal Berbuat dosa Berbanding Terbalik Dengan Tindakan Daripada Simon Sikusta Tiga hal Yang seharusnya Tiga hal Yang wajar Dilakukan Oleh manusia Itu pun Tidak dilakukan Oleh Simon Sikusta Puji Tuhan Membasu Kaki Dengan air Itu hal Yang wajar Kemudian Mencium Pipi Kiri Dan pipi Kanan Itu hal Yang wajar Lalu Meminyaki Rambut Yesus Itu juga Hal yang wajar Hal yang wajar Tiga hal Hal yang wajar Tidak dilakukan Oleh Simon Sikusta Tetapi Sebaliknya Perempuan yang Terkenal Berbuat dosa Melakukan Tiga perkara Semuanya Di kaki salib Tuhan Betul-betul Dia adalah Orang yang Rendah hati Sambil Menangis Ia melakukannya Itu semua Berarti Dia menyesali Dia menyadari Bahwa dia Seorang yang Berbuat dosa Sebagai seorang Perempuan yang Terkenal Berbuat dosa Jangan sampai Kita berbuat dosa Tapi tidak Pernah menyadari Jangan sampai Kita berbuat dosa Tapi tidak Mau merendahkan Diri dihadapan Tuhan Dan menyesalinya Bahkan Terus merasa Diri lebih baik Lebih benar Lebih suci Lebih layak Sama seperti Simon Sikusta Tapi yang seharusnya Layak dilakukan Dia tidak Lakukan Justru Perempuan yang Terkenal Berbuat dosa Bertindak Tiga dengan Tiga tindakan Semuanya itu Di kaki salib Tuhan Kiranya dapat Dipahami dengan baik Puji Tuhan Haleluya Lalus Ayat 47 Sebab itu aku berkata Kepadamu Dosanya yang banyak itu Telah diampuni Terus Sebab ia telah banyak Berbuat kasih Terus Tetapi orang yang sedikit Diampuni Sedikit juga Ia berbuat kasih Perlu untuk kita Ketahui bersama-sama Puji Tuhan Dosanya yang banyak itu Telah diampuni Sebab ia telah Banyak berbuat kasih Amin Puji Tuhan Jadi orang yang Orang yang banyak Berbuat kasih Itu adalah tanda Bahwa dosanya Yang banyak itu Telah diampuni Oleh Tuhan Amin Sedangkan Orang yang sedikit Diampuni Sedikit berbuat kasih Sedikit berkorban Sedikit berbuat kasih Kiranya dapat Dipahami dengan baik Amin Suratku Haleluya Kalau diukur dari sudut Kalau diukur dari Ukuran Kasih karunia Perempuan Yang terkenal Berbuat dosa ini Limpa Kasih karunia Digambarkan Seperti Seorang yang Berhutang 500 dinar Puji Tuhan Tadi diatas Ada dua orang Yang berhutang Kepada si pelepas uang Yang Orang yang pertama 500 dinar Orang yang kedua 50 dinar Tetapi Karena mereka Tidak Sanggup Membayar Utangnya Utangnya itu Dihapuskan Lalu Yesus bertanya Sesudah memberi Perumpaman itu Yesus bertanya Kepada Simon Sigusta Menurutmu 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 Ayat 42 tadi Lukas 7 42 Karena mereka Tidak sanggup Membayar Maka ia Menghapuskan Utang kedua orang itu Siapakah diantara mereka yang akan terlebih Mengasihi dia Ayat 43 Jawab Simon Aku kira dia yang paling banyak Dihapuskan Hutangnya Puji Tuhan Jadi kalau Perempuan Kalau Maria Banyak berbuat dosa Banyak berbuat kasih Itu adalah tanda Bahwa dosanya yang banyak itu Telah diampuni oleh Tuhan Sedikit diampuni Sedikit berbuat kasih Puji Tuhan Kalau kita banyak berbuat Berbuat kasih di tengah ibadah pelayanan itu Itu cerminan Bahwa dia menyadari Bahwa dosanya yang banyak itu Telah diampuni oleh Tuhan Kiranya dapat dipahami dengan baik Itu sebabnya Dia tidak berhitung-hitung Soal mempersembahkan Minyak narwas itu yang mahal Yang harganya 300 dinar tadi Dia tidak berhitung-hitung Amin suratku Puji Tuhan Kiranya dapat dipahami dengan baik Kita pun tidak berhitung-hitung Kita mengadakan kebaktian natal Persukut Tuhan selama dua hari Tiga sesi Dengan nilai Dengan biaya yang banyak Tetapi biarlah itu semuanya Kita persembahkan Sebagai korban persembahan Yang berbau harum Menyenangkan hati Tuhan Puji Tuhan Kiranya dapat dipahami Dengan baik Haleluya Jadi saudara Di dalam 1 Petrus 1 Ayat 18-19 Dosa kita dihapuskan Bukan dengan barang yang fana Bukan dengan Bukan pula dengan Perak dan emas Melainkan dengan darah yang mahal Melainkan dengan darah yang mahal Tetapi dengan darah yang mahal Darah anak domba yang tak bercacat Dan tak berjelah Puji Tuhan Kiranya dapat dipahami dengan baik Haleluya Haleluya Sekarang Markus 14 Ayat 8-9 Markus 14 Ayat yang ke 8 Sampai dengan ayat 9 Markus 14 Ayat 8-9 Baca Demikian kerman Tuhan Ia telah melakukan Apa yang dapat dilakukannya Tubuhku telah diminyakinya Sebagai persiapan Untuk penguburanku Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya dimana saja Injen ini diberitakan Di seluruh dunia Apa yang dilakukannya ini Akan disebut juga Untuk mengingat dia Setelah saya membaca ayat ini Saya Sejenak Saya sejenak Saya terkejut Saya sejenak merenung Sambil terkejut dan kaget Terkejut begitu saja Karena Tuhan beri pengertian Bahwa Pada ayat 8 ini Ia telah melakukan Apa yang dapat dilakukannya Tubuhku telah diminyakinya Sebagai persiapan Untuk penguburanku Sebagai persiapan Untuk penguburan Yesus Sebab Yesus tiba Di kampung Betania Sebelum 6 hari Sebab Sebelum 6 hari Yesus Sebelum 6 hari Menjelang Pasca Yesus tiba Di Betania Jadi sebelum Yesus disalipkan Dan mati Terlebih dahulu Maria meminyaki Seluruh tubuh Yesus Dan itu Merupakan Persiapan Untuk penguburan Yesus Artinya Persiapan Untuk Menantikan Kehidupan Langit yang baru Yang baru Langit Langit Dan bumi Yang baru Amin Suruhku Puji Tuhan Haleluya Kiranya Dapat dipahami Dengan baik Kemudian Ayat yang Kesembilan ini Yesus berkata Sesungguhnya Dimana saja Injil Diberitakan Di seluruh dunia Apa yang dilakukannya ini Akan disebut juga Untuk Mengingat Dia Puji Tuhan Jadi Seluruh dunia ini Akan senanti Mengingat dia Karena Apa yang Dipersembahkannya itu Betul-betul Menyenangkan Hati Tuhan Biarlah kiranya Pengajaran Mempelai ini Betul-betul Diterima Dari timur Sampai ke barat Sampai Seantero Dunia ini Kiranya dapat Dipahami Dengan baik Yohanes 12 Ayat 7 Sampai 8 Injil Yohanes 12 Ayat 7 Sampai 8 Terus Maka kata Yesus Maka kata Yesus Terus Biarkanlah dia melakukan hal ini Mengingat hari penguburanku Iya Terus Karena orang-orang miskin Selalu ada pada kamu Iya Tetapi aku tidak akan Selalu ada padamu Mempersembahkan Korban Persembahan Yang berbau harum Menyenangkan Hati Tuhan Itu merupakan Kesempatan itu Hanya datang Satu kali Jangan kita lewatkan Hal itu Amen Puji Tuhan Haleluya Ulangi lagi Ayat 7 Sampai 8 Maka kata Yesus Ya Biarkanlah dia melakukan hal ini Mengingat hari penguburanku Mengingat hari penguburanku Puji Tuhan Berarti Kesempatan Hanya datang satu kali Untuk mempersembahkan korban Persembahan yang berbau harum Menyenangkan hati Tuhan Amen Biarlah itu kita kerjakan Terus Karena orang-orang miskin Selalu ada pada kamu Ada selalu Selalu Jadi kita bisa melakukannya Setiap hari Tetapi mempersembahkan korban Persembahan yang berbau harum Hanya satu kali Kesempatannya Hanya satu kali Untuk menentikan langit yang baru Untuk menentikan bumi yang baru Kesempatan Hanya satu kali Tapi untuk memperhatikan Orang-orang miskin Setiap hari Yesus Dia yang kaya Rela menjadi miskin Supaya kita yang miskin Menjadi kaya oleh kemiskinannya Perhatikan kehidupan Orang-orang yang senantiasa Memikul salib Perhatikan kehidupan Hamba Tuhan yang mau Merendahkan dirinya Loh susah Kalau sudah sampai ke situ Orang miskin ada Setiap hari Amen Perhatikan Tapi untuk mempersembahkan Korban-persembahan yang berbau harum Persembahan yang menyenangkan Hati Tuhan Hanya satu kali Untuk menantikan Langit yang baru Dan bumi yang baru Sebaliknya orang miskin Ada di tengah-tengah kita Perhatikan Yesus rela menjadi miskin Di atas kaya salib Perhatikan Pekerjaan Tuhan Perhatikan Pekerjaan Tuhan Salib Kristus Perhatikan Perhatikan Amin suraku Puji Tuhan Haleluya Kiranya dapat dipahami Dengan baik Jadi saudara Jangan kita pernah merasa rugi Untuk membawa korban Dan persembahan yang berbau harum Menyenangkan hati Tuhan Haleluya Ketika Maria mempersembahkan Minyak narwas itu Semerbak Seluruh ruangan itu Semerbak Bau harum Jadi satu saja Di antara kita Mempersembahkan Korban-persembahan yang berbau harum Seisi ruangan ini Semerbak Bau harum Puji Tuhan Haleluya Seisi ruangan ini Semerbak Bau harum Puji Tuhan Ayat-ayat terakhir Ephesus Fasal yang kelima Ayat 1-2 Baca Demikian kerman Tuhan Hidup sebagai anak-anak terang Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah Seperti anak-anak yang kekasih Puji Tuhan Terus Dan hiduplah di dalam kasih Hiduplah dalam kasih Terus Sebagaimana Kristus Yesus Juga telah mengasihi kamu Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita Sebagai persembahan Dan korban yang harum bagi Allah Puji Tuhan Haleluya Suratku Hiduplah di dalam kasih Karena Yesus Kristus telah mengasihi kita Ia telah menyerahkan dirinya Untuk kita sebagai persembahan Dan korban yang berbau harum bagi Allah Kiranya dapat dipahami dengan baik 2 Korintus 2 ayat 14-16 Puji Tuhan 2 Korintus 2 ayat 14 Sampai dengan ayat 16 Mempersembahkan korban persembahan Yang menyenangkan hati Tuhan Kesempatannya hanya datang satu kali Sesudah itu Akan diganti dengan langit yang baru Untuk menantikan langit yang baru Dan yang Langit yang baru Dan bumi yang baru Kesempatan hanya datang satu kali Jangan sia-siakan Puji Tuhan 2 Korintus 2 Ayat 14 sampai dengan ayat 16 Baca Kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia Ya Tetapi syukur bagi Allah Syukur bagi Allah Terus Yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya Terus Dengan perantaran kami Ya Yang menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana Ya Dengan perantaran kami Tuhan menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana Dimanapun kita diutus Biarlah kita menyebarkan keharuman akan Tuhan Ayat 15 Ya Selanjutnya Rasul Paulus berkata Bagi Allah Kami Rasul-Rasul adalah bau harum bagi Bau harum dari Kristus Di tengah-tengah mereka Di tengah-tengah orang yang dilayani Di tengah-tengah orang yang diselamatkan Di antara mereka yang mau binasa Pelayanan mereka itu bau harum Karena Rasul Paulus Lewat pelayanan Rasul Paulus Dapat menolong orang miskin Dan menyelamatkan orang yang mau binasa Seupah dosa adalah maut Pelayanan yang semacam ini Adalah pelayanan bau harum bagi Tuhan Kiranya dapat dipahami dengan baik Surah Inilah yang kita sedang kerjakan Di hari-hari terakhir ini Jadi kalau kita melakukan itu Itu tandanya Bahwa kita ini sedang mempersiapkan diri Untuk menantikan langit yang baru Dan bumi yang baru Itu merupakan persiapan Hari penguburan Tuhan Untuk menantikan langit yang baru Untuk menantikan langit yang baru Bumi yang baru Kesempatan hanya datang satu kali Jangan sia-siakan itu semua Tapi orang miskin ada di antara kita Setiap hari Mari kita pikul salib setiap hari Mari kita berkorban setiap hari Untuk pekerjaan Tuhan Di atas segalanya Nama Tuhan dipermuliakan Supaya kita menjadi bau harum bagi Kristus Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih